Selamat siang teman-teman, kita bertemu kembali dalam perkulian kita, kita masuk saat ini di chapter yang ke-14. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-14, tapi kita juga masih ada pertemuan sekali lagi, yaitu pertemuan yang ke-15. Nanti kita akan bisa sepakati kapan kita akan adakan di pertemuan ke-15. Sebenarnya karena kita di UTS dianggap menjadi pertemuan yang ke-8. Baik, saya harapkan teman-teman bisa fokus untuk mengikuti kuliah ini agar nanti ketika UTS dapat menjawab dengan baik. Baik, materi kita di pertemuan yang ke-14 ini yang menjadi pokok materi yaitu third PL and fourth PL. Third PL itu adalah provider logistik yang ketiga, pihak ketiga atau pihak keempat, fourth provider logistik. Apa sih ini 3PL, apa sih 4PL ini akan kita bahas di sini. Mohon dapat disimak dengan baik. 3PL adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa outsourcing layanan logistik kepada perusahaan atau individu untuk melakukan suatu atau lebih fungsi yang berada di dalam supply chain management ataupun yang termasuk dalam third PL, antara lain adalah freight provider perusahaan kurir online logistik seperti www.cargo.co.id. Jadi freight provider atau perusahaan logistik itu bisa digolongkan kepada third PL atau provider logistik. Jadi maksudnya gini, kan ada zipper, ada zipper, ada consignee. Untuk logistiknya diserahkan ke pihak client, ke pihak ketiga. Bukan oleh zipper, bukan oleh consignee atau pembeli, tapi yang mengerjakan itu pihak ketiga, yaitu third provider logistik seperti freight provider atau perusahaan logistik. Sesungguhnya pengertian third PL atau third party logistik tidak serumit kedengarannya. Sesuai dengan namanya perusahaan third PL adalah perusahaan pihak ketiga yang memenuhi kebutuhan logistik bisnis. Sederhananya perusahaan menerima pesanan, sedangkan tugas third PL adalah memenuhi pesan tersebut. Mereka membantu, menyimpan, mengemas, tracking, dan lain-lain. Jadi maksudnya ini menjadi vendor bagi zipper ataupun bagi consignee. Pertanyaannya, kenapa sih nggak dikerjakan semua oleh zipper sama consignee? Kan dia bisa siapkan juga tracking, dia bisa siapkan juga pihak-pihak yang mengerjakan customs atau packing. Nah, sebenarnya bisa. Cuma itu cosnya akan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Ya, karena dia harus sempamanya kalau dia buat tracking, tentu dia harus menyiapkan juga bengkelnya dan lain-lain. Nah, lebih bagus mereka fokus dalam memproduksi barang dan menjual. Dan biarlah pihak lain yang mengerjakan logistiknya, nampaknya distribusi, pengiriman, packing, pergudangan, atau kepabeanan. Dan memang secara umum pihak logistik lebih menguasai bidang itu, karena memang itu khusus menjadi bidang yang dia kerjakan. Apa sih yang menjadi standar third PL ini? Akan melakukan pengaturan kegiatan logistik. Ya, standarnya loading. Loading itu memuat. Unloading, membongkar. Itu gampangnya bahasa Inggris. Loading tinggal tambah. Unloading, sudah jadi berbeda maknanya. Loading memuat, baik memuat ke kapal, itu disebut juga loading. Memuat ke truck, juga disebut ke loading. Memuat ke dalam kontainer, disebut juga loading. Demakin sebelumnya, sebaliknya, bongkar, unloading dari kapal, unloading dari kontainer, unloading dari truck. Kemudian tentu punya pergudangan. Walaupun gudang kadang-kadang tidak langsung dia punya, tapi dia atau plate forwarder juga menyewa gudang dari pihak lain. Terus distribusi, contohnya sekarang ini dengan penjualan atau pembelian online. Tentu didistribusikan barangnya kepada setiap konsumen yang membeli secara online. Termasuk mungkin mahasiswa yang mungkin saja membeli entah itu sepatu, yaitu laptop secara online. Dan itu kan yang mengerjakan distribusinya biasanya perusahaan freight provider atau perusahaan logistik atau juga perusahaan kurir. Pengurusan dokumen dan surat jalan. Pengurusan dokumen ini bisa RUBI, bisa juga dengan PIB, PEB, bisa dokumen-dokumen yang lain seperti certificate of origin dan juga seperti sertifikat-sertifikat yang lain. Tentu surat jalan ketika mengirim barang. Kemudian pengaturan moda transport, jenis transportasi apa yang dipilih, yang akan dipakai. Yang paling tepat, tepat bukan soal murah dan mahal, tapi boleh mahal, tapi tiba di tujuan tepat pada waktunya. Jangan karena murahnya, takutnya tidak sampai di tempat tujuan sesuai yang diharapkan. Sementara jenis pelayanan third PL, provider logistik, satu service developer. Jenis penyedia third PL ini akan menawarkan pengguna layanan mereka dengan layanan yang lebih kompleks seperti tracking service. Cross docking. Cross docking itu maksudnya gini, ada gudang, terus ada barang masuk ke gudang itu, tapi sebelum masuk, dia hanya dibongkar di gudang itu. Nanti dipindahkan entah itu ke truk atau ke kontainer lain. Pertanyaan ada import dari Melbourne. Dari Melbourne tujuannya sebenarnya mau ke Balikpapan. Nah, dia menggunakan kontainer yang internasional kontainer dari kapal laut di Tanjung Priuk, dibongkar, dikirim upamanya ke gudang yang ada di Marunda. Gudang di Marunda contohnya. Tapi barang itu dari internasional kontainer, itu cuma dibongkar, tidak sempat disimpan, tapi di sebelahnya sudah ada kontainer yang domestic kontainer tujuannya ke Balikpapan. Jadi ketika dibongkar di gudang, langsung dimasukkan ke dalam kontainer yang lain. Nah, itu yang disebut dengan cross docking. Jadi, namanya cross saling docking. Special case delivery atau menjadikan escort. Ekskort itu adalah penjagaan, pengamanan. Jadi, biasanya pengawalan. Kadang-kadang di sini kan ada daerah-daerah yang tidak sembarangan bisa dilewati oleh truk. Sudirman, daerah BSD, daerah keluar, daerah arah Bandung, Cianjur. Nah, kadang-kadang kalau begitu kan bagaimana? Kalau ada barang yang urgent, kita buat pengawalan. Pengawalan itu boleh oleh polisi, boleh juga oleh TNI. Tentu kita bayarlah entah 300-400 ribu dalam sekali perjalanan, ya, biar aman. Third PL dengan layanan tersebut biasanya sudah mempunyai sistem IT yang solid dan fokus pada skala ekonomi dan ruang lingkup yang lebih besar daripada standard third provider. Kita teruskan. The customer adapter, jenis pelaya, jenis penyedia third PL ini biasanya mengerjakan servis-servisnya berdasarkan permintaan penggunaan third. Ya, secara muka yang menggunakan adalah si shipper atau eksportir atau consignee atau bayar atau pembeli. Itu yang menggunakan biasanya untuk third provider logistik ini. Dan pada dasarnya mereka akan mengambil alih kontrol sebagian kerjaan logistik perusahaan yang menggunakan jasanya. Jadi, biasanya ya mereka kontrol juga itu third PL ini. Pemanyaan kapan berangkat kapal, kapan perlu dipikap barang, terus kapan akan tiba, dan kapan mau dipacking, kapan mau difumigasi, dan lain-lain. Itu customer. Tapi mereka hanya memberitahkan third PL ini atau perusahaan bread for water untuk mengerjakan itu semua. Jadi, mereka sudah terima bersih seperti itu. Tentu mereka ada biaya untuk dibayar ya. Penyedia third PL ini meningkatkan kinerja logistik secara dramatis, tetapi tidak mengembangkan layanan baru. Jumlah pengguna layanan untuk jenis penyedia third PL ini cukup banyak ya. Di Jakarta saja kalau tidak salah ada 3 ribuan perusahaan bread for water. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar-besar seperti DHL, TNT, UPS, RPX, Kuna Nagel, Panalpina, Nippon, Yusen, banyak. Ada Bayer Consolidator, ada SDV Logistik, ada Pelore, ada DSV, ada Panalpina, banyaknya. Itu di Jakarta. Itu yang tadi yang saya sebut itu kebanyakan adalah afiliasi dari luar negeri. Jadi perusahaan asing. Seperti DHL itu perusahaan asing, Kuna Nagel Jerman, Panalpina itu Swiss, DSV itu Perancis, dan Yusen itu dari Jepang, dan lain-lain. Kemudian tadi the customer adapter, yang ketiga, the customer developer. Penyedia third PL ini berintegrasi dengan pengguna jasa third PL, dan mengambil alih seluruh fungsi di sini mereka. Juga mempunyai hubungan yang baik dengan pihak, kenapa ada hubungan yang baik dengan airline, pembanyakan SQ, pembanyakan Malaysia Airlines, memang ada kontrak per tahun biasanya. Dia membuat juga pelayaran seperti Evergreen, Mars Line, Apakloid, dan lain-lain. Packing, tracking, dinas pemerintah terkait, maksudnya dinas pemerintah tentu seperti biaya cukai, terus karantina, terus pertanian, kehutanan, Departemen Perdagangan untuk buat sertifikat. Fumigasi juga untuk fumigasi. Untuk mempunyai fumigasi, namanya barang-barang yang bahannya mungkin terbuat dari kayu, agar kalau ada kuman-kuman hama, di dalam kayu itu, itu mati karena disemprot, menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa membunuh serangga-serangga yang ada di dalamnya. Karena negara pengimpor, mereka tidak mau menerima hama dari satu negara, karena itu bisa membahayakan juga lingkungan jadinya. Penyedia ini memiliki beberapa pengguna, dan akan melakukan fungsi-fungsi logistik yang terinci sebagai pengguna layanan. Dalam kontraknya, third PL memegang satu kontrak dengan pelanggannya, lalu jadinya akan sourcing kontrak kepada vendor-vendor yang ada di dalam network mereka saja. Biasanya memang networknya freight provider itu sangat luas, makanya kalau kantor perusahaan logistik yang sudah mendunia, kadang-kadang hampir di semua negara, bahkan kadang-kadang lebih banyak menjadi ofisnya salah satu freight provider yang mengglobal dibandingkan dengan anggota PBB, itu saking hebatnya gitu. Seperti Kununagel, seperti DHL, tentu kita sudah sering mendengar nama-nama tersebut. TNT, terus UPS, terus apalagi ya, SDV, DSV, Panalpina, terus Yusen Air Cargo, kemudian ada Nippon Express, dan lain-lain. Itu semua adalah freight provider yang mengglobal, yang di mana ofisnya ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Kadang-kadang kalau kita bekerja di freight provider itu, kita mengetahui hampir seluruh kota pelabuhan, baik pelabuhan laut, pelabuhan udara yang ada di dunia ini. Kita tahu di mana itu Ulan Batar, kita tahu itu mungkin ada Pemanya Kasab Langka, kita tahu itu di mana Santos, di mana Nuevo Laredo, kita tahu itu Las Vegas, kita tahu ya, walaupun mungkin kita belum dari sana, tapi hampir kita tahu. Kita tahu itu Littleton di mana, Auckland, Cambridge, kita tahu. Karena kita benar-benar harus menguasai kota-kota atau pelabuhan-pelabuhan yang ada di dunia ini, sehingga kita tahu cara memberikan harga, cara mengandalkan, kita tahu umpamanya dari Düsseldorf itu, yang ada di Jerman itu, itu nggak ada pelabuhan di Düsseldorf. Tapi barang kalau kita kirim ke Düsseldorf itu adalah lewat pelabuhan Rotterdam. Padahal Rotterdam itu di Belanda. Dari Rotterdam itu tapi nanti dia menyusuri darat sampai ke Jerman di Düsseldorf. Seperti itu. Oke, kemudian penyedia ini beberapa pengguna ya. Katakan di sini memegang satu kontrak yang memang biasanya seperti perusahaan-perusahaan besar, seperti starter corporation untuk NBA, Adidas, Yamaha, Samsung, Sony, dan lain-lain, Bristone itu mempunyai kontrak dengan, bukan hanya satu, terperbaikan itu biasanya ada dua atau tiga. Maksudnya kalau ada masalah dengan satu, dia masih ada backup dari satu ke dua lagi gitu. Jadi nggak boleh mempunyai hanya dengan satu perusahaan logistik. Itu menghindari kalau ada masalah yang kita tidak duga. Market size 3PL Indonesia 3PL. Di Indonesia sendiri market size revenue 3PL terlalu mencapai 28 miliar USD yang diserap oleh 5.000. 5.000 perusahaan logistik. Di sini 2.266 rate provider serta ratusan 3PL provider mulai dari BHL, Kuna Nagel, SDP Indonesia, DSP, Panalpina, Sefa Logistik, Samudera Indonesia, dan juga yang lain-lain. Kondisi sukses 3PL di Indonesia. Tantangan infrastruktur masih terkendalai. Makanya kadang-kadang kita ketika mengirim barang itu ke Kalimantan Tengah, itu harganya bisa jauh lebih mahal daripada mengirimkan barang ke Kanada. Padahal Kanada sudah beda benua. Ini ke Kalimantan Tengah masih beda provinsi, tapi mahal sekali. Karena apa? Infrastruktur ini kadang-kadang jalannya jelek, kadang-kadang masuk truk, tapi nggak bisa keluar, kadang-kadang dia mogok di jalan, mungkin jembatannya putus, mungkin kena dilanda banjir, dan lain-lain. Baru-baru ini kita mendengar di Banjar Masin itu ada banjir bandang seperti itu, sehingga tidak bisa mengirim barang ke Kalimantan Tengah, ke Kuara Tewi. Ada pun yang mau, tapi harganya hampir sampai 50-60 juta satu kontener. Padahal ke Kanada, paling juga 35 juta sampai 40 juta. Masa lebih murah ke Kanada daripada ke Muara Tewi. Ke Kanada bukan hanya beda negara, tapi sudah beda benua, karena dia sudah masuk ke arah Amerika sana. Oke, kemudian customer tentu ingin mendapatkan layanan jangka menduas dan tanpa habatan. Itu memang ahlinya adalah di Flat Forwarder. Flat Forwarder itu tahu routing yang terbaik, tahu proses custom clearance, mau cepat juga bisa. Yang disebut dengan, apa namanya, rush handling, rush handling itu cepat. Tentu ada biaya untuk itu. Maka, kunci sukses dari PL di Indonesia adalah memiliki jaringan network yang luas. Indonesia itu yang jaringan network yang paling luas itu biasanya itu namanya itu kantor pos Indonesia. Karena kantor pos Indonesia itu punya jaringan sampai ke desa-desa. Dan mereka itu sekarang sudah buka Free Forwarder. Kalau dulu kan mengirimkan surat, dengan amplop. Tapi kan sekarang orang sudah jarang mengirimkan surat. Karena sudah ada WA, sudah ada SMS, dan lain-lain. Sehingga mereka beralih kepada Free Forwarder, yaitu pengiriman kargo sebagai kurien. Dan mereka sudah sampai, hampir seluruh Indonesia, sampai ke kecamatan-kecamatan. Dan jaringan mereka sampai luas. Kalau kita tahu di Jerman, kantor pos Jerman itu, ada namanya Jerman Box. Dutch Box. Dutch Box itu punya pemerintah, tapi sudah dibeli oleh DHL. Kita sering lihat yang kuning-kuning ya, DHL. Kalau ada Formula One, atau apa itu selalu ada iklan DHL. Sistem IT, sistem IT-nya maksudnya, dengan ada program IT, yang terkoneksi satu sama lain, siapa saja bisa buka, apa saja searching, kontainer saya, nomor sekian-sekian, tiba di mana, dan akan tiba di tujuan tanggal berapa. Dengan kapal apa, nomor kontainernya berapa, itu sudah ada. di sini ada 1st PL, 2nd PL, 3rd PL, ada 4th PL. Di sini, di buat di sini sebagai penjelasannya, walaupun dia dalam piramida. Tentu 4th PL itu more complicated, 4th PL. Ini yang tadi kita bahas adalah 3rd PL. Tapi, oke, kita bahaskan logistik yang merancang dan membangun bisnis proses logistik dari pihak lain, atau mengambil alih bagian logistiknya, termasuk pada proses pengadaan selain yang tercantum dalam terparti logistik perusahaan 4th PL, mengelola perusahaan-perusahaan 3rd PL yang menjadi mitranya. Jadi, 4th PL ini juga mengambil mitra dari logistik 3rd PL. Jadi, bisa mereka bekerja sama, tentu, untuk memperlancar bagaimana distribusi, bagaimana pengeriman, bagaimana ekspor-impor satu perusahaan. 4th PL adalah semua tentang manajemen rantai posyokannya. dimana supply chain itu rantai posyokan, mulai dari perencanaan, analisis, desain, dan optimasi. Optimasi itu berarti membuat segala sesuatunya optimum. Waktunya hemat, biayanya rendah, seperti itu. 4th PL adalah layanan sourcing yang dapat terdiri dari pelacakan, dukungan pelanggan, perencanaan rantai posyokan, perencanaan, dan optimasi, analisi, pelaporan, inilah yang mereka sampai ke analisa di sini. terus bagaimana optimasi. Kita mungkin pernah belajar lean logistik, yaitu untuk menghilangkan kesiasiaan, menghilangkan yang tidak perlu, kemudian menghemat, atau membuat sesuatu yang baru untuk penghematan, untuk baik itu kos, biaya, maupun itu secara waktu. Selanjutnya, 4th PL menyerahkan dan merampingkan fungsi logistik menggunakan teknologi untuk visibilitas yang lebih besar dan memaksakan disiplin operasional di banyak mitra dan pemasok. Jadi, 3rd PL itu kadang-kadang kepada pemasok, kepada vendor itu juga membuat KPI, Key Performance Indicator. Jadi, diberikan umpamanya apa sih yang menjadi target, pemasoknya on-time delivery. Boleh, pemasoknya tentu kita akan pengen on-time delivery itu pengiriman secara on-time itu 100% ya. Tapi kan kadang ada juga tidak bisa mencapai 100%. Kadang-kadang hanya 98% saja sudah bagus gitu ya. Karena ada saja masalah bagi di Indonesia, entah itu kemacetan, entah itu demo, entah itu kerusakan alat transportasi atau jebalnya jebatan dan lain-lain. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi intinya dan mengadakan mitra PL itu mengaloran. Jadi, seperti tadi saya bilang, perusahaan pembahanya Pristoon Indonesia. Dia lebih fokus saja dia mengerjakan pembuatan ban. Jadi, dia tidak perlu memikirkan mengenai logistiknya karena sudah ada 4PL atau 3PL yang mengerjakan. Pada dasarnya, 4PL bertindak sebagai perusahaan juga fungsi rantai pasokan dikelola sendiri. ketika perusahaan mentransisikan model rantai pasokan mereka untuk meneruskan penyebaran atau distribusi terdensentralisasi mitra 4PL dapat melangkah dan mengalolah kompleksitas itu. Pengacar khususnya beralih ke model yang lebih gesit untuk mendukung layanan e-commerce. Di sini dikatakan ketika fungsi rantai pasokan itu dikelola sendiri. Jadi perusahaan lebih fokus kepada produksi inti mereka daripada memikirkan logistik. 4PL dapat mengalolah jumlah sumber daya berlipat ganda yang diperlukan untuk bersaing di tingkat itu. Masa-masa bisnis konvensional yang kuno mungkin sudah berakhir. Jadi 4PL ini bukan hanya berlomba dalam distribusi tapi juga dalam IT dalam TI teknologi informasi TI. Jadi mereka buat program mereka buat sistem buat scan in scan out buat warehouse manajemen WMS warehouse manajemen sistem dan lain-lain tentu yang lebih canggih untuk membuat customer itu lebih bahagia karena customer mendapatkan informasi yang cepat tentu dengan barang juga yang bisa diterima tepat waktu. Kemudian 4PL dapat mengelola hubungan tersebut serta mengoptimalkan jaringan untuk menggunakan operator parcel atau kurut untuk mendukung e-commerce e-commerce bukan sekadar layanan motor truck keuntungan logistik pihak keempat memilih 3PL dan 4PL dalam menjadi keputusan rumit tergantung pada kompleksitas rantai pasokan dan tujuan strategis persoan. Yang komplikated saya pernah menangani adidas itu termasuk pengiriman atau distribusi komplikated kenapa? Dia diproduksi di Indonesia di Indonesia itu ada Jawa dari Tabek ada juga dari Semarang ada juga dari Bandung di produksi di Indonesia tapi pengirimannya ada yang ke Jepang waktu itu kami 50% itu pengiriman ke Jepang termasuk sepatu macam-macam kemudian 50% lagi di luar Jepang termasuk ke Meksiko ke USA ke Belanda dan lain-lain oke disini my third PL ada ada planning scheduling terus macam-macam disini ada procurement juga ada customer dan lain-lain ini menjadi ruang lingkup dari fourth PL penjadilah yang logistik pihak keempat atau fourth PL memakai tingkat manajemen rantai pasokan yang lebih tinggi bagi pelanggan fourth PL memberi kliennya pandangan menara kendali dari rantai pasokan mereka mengawasi campuran gudang mengawasi campuran gudang perusahaan payaran perusahaan pengiriman barang dan agen tujuannya adalah untuk menjadikan fourth PL bertindak sebagai perantara tugal antara semua aspek rantai pasokan dan organisasi klien firma konsultan Accenture Accenture pada awalnya mempercayai istilah ini pada pertengahan 90-an tetapi sejak kita telah digunakan secara umum itu mengenai fourth PL kemudian biasanya fourth PL tidak memiliki aset transportasi atau gudang karena mereka juga menggunakan vendor gudang disewa kapal seewa space tapi ada kontrak tetapi juga nyewa terus kalau customer punya sekarang mereka punya tapi mereka juga bisa juga menggunakan pihak yang lain fourth PL dapat mengurundasikan kegiatan third PL yang lagi yang menangani bagian aspek rantai pasokan fungsi fourth PL pada level integrasi dan kontaminasi sedangkan third PL mungkin lebih fokus pada operasi sehari-hari fourth PL juga dapat dikenali sebagai mitra logistik yang utama jadi kalau cenderung kepada sistemnya itu yang fourth PL baik sampai disini pertemuan kita tolong dibaca ulang lagi dari materinya kemudian didengarkan juga video ini saya berharap teman-teman tetap dalam keaman semangat karena sebentar lagi kita akan uas dan mohon kalau ada yang kurang lebih dari ucapan dari tindakan mohon saya dimaafkan terima kasih selamat siang menjelang sore semuanya terima kasih Terima kasih.